Hai 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nahmaduhu wa nasulli ala Rasulullah kirim Wa ala alihi wa sahbihi adil-ma'in Sama-ma'ad Hadirin Yang indikin Allah subhanahu wa ta'ala Orang tua kita mengatakan syubah data ini adalah amanah Amanah yang besar dalam Perkembangan kerja dakwah di daerah kita Hadirin Apabila seluruh syubah ini diibaratkan seperti satu tubuh Maka syubah data ini seperti matanya Kalau matanya bermasalah Maka seluruh anggota badan juga akan repot Kalau matanya rabun juga repot Apalagi matanya tertutup Hadirin apabila seluruh syubah ini seperti satu buah senjata Maka syubah data ini bagaikan teropongnya Jadi apabila ada senjata yang bagus Tapi teropongnya bermasalah Akan repot juga untuk menembak Hadirin yang mulia Syubah data ini punya amanah yang begitu besar Karena syubah data ini memonitor Mengontrol perkembangan kerja seluruh syubah Dari target yang diberikan masyek Biasanya musyawarah Indonesia masih memberikan target Kepada seluruh provinsi Indonesia masih memberikan target Sekian 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 Dan menjadi kerjanya syubah data nasional Bagaimana agar target diberikan masyek ini Bisa tercapai Akhirnya syubah data nasional membuat rumusan Agar bisa target ini diberikan Setiap provinsi-provinsi sesuai dengan Akwal masing-masing provinsi Kemudian dari provinsi masing-masing Juga seperti itu Bagaimana target yang diberikan nasional Agar bisa dibagikan Ke markas dan kawasan mas masing-masing Dan juga seperti itu seterusnya Markas daerah juga Bagaimana target ini Bisa diberikan Sama ratakan Sesuai kemampuan ke Halapa-Halapa Jadi kerja kita ini bersanak sampai dengan Mizomudi Inilah dasar Dibuat target Jadi target kita ini Bukan diada-ada dari syubah data Markas daerah Bukan dibuat dari provinsi Tapi ini target Dari nasional Untuk mencapai target yang diberikan masyek kita di Mizomudi Hadirnya mulia Syubah data juga ini menjadi satu pintu Pak Pintu Dari pintu ini Akan memberikan target-target ke seluruh syubah Nija IPB Ulama Amla Masyur Semua ini Dari pintu syubah data Makanya dikatakan Syubah data ini Amanah yang sangat besar Amanah yang sangat besar Dan syubah data ini juga sekretaris Nyafai salah Di zaman Umar bin Khatib juga seperti itu Menanyakan kepada Sahabat Siapakah Nama-Nama orang-orang monasif Syubah datanya para sahabat Dan sekarang juga dari seperti itu Faizla juga akan nanya ke Syubah data Berapa abad-abad-abad-abad kita Berapa abad-abad-abad-abad-abad-abad kita Berapa masyurah kita Semua ditanya Jadi Syubadata ini juga Menjadi sekretarisnya Faisalah Laporkan bagaimana Kadang kerja kita Kenapa? Faisalah nanti akan ditanya Di Masyar Jadi sebelum tanya di Masyar Kita buat kerja yang Sebaik-baiknya di dunia ini Jadi Syubadata ini Halapah dia, markas daerah, provinsi dia Dilaporkan setiap bulan Amin sahab Lima amal kita turun Amin sahab, masjid sana belum pernah masuk jamaah Amin sahab, ini semua dijelaskan Apa yang dijelaskan? Data mal da'wah Data mal da'wah ini pak Inilah jantung kerja kita pak Inilah Jantung kerja kita Kalau masyek itu Kalau karbuzari amal da'wah Semua masyek datang, duduk pak Kalau bapak yang pernah Kecikampek Waktu bayan itu pak Tidak hadir Semua masyek duduk Tapi sewaktu karbuzari amal da'wah Semua masyek hadir, duduk Kenapa? Di sini jantung kerja kita Makomi di sini Inti koliris Semua di sini Jadi makanya Dikatakan syubah data ini adalah amanah Syubah data bagaimana memikirkan Kerja seluruh syubah Dan insyaallah Nanti ganjaran seluruh syubah Akan ngalir kepada syubah data Insyaallah Kemudian pak Kita akan bacakan target kita Dua tahunan Alhamdulillah sudah selesai Kita sudah Buat rumusan untuk Seluruh markas kera kawasan Dan Ditambah Bengkulu dan Kaltim Sudah kita buat juga Target Dan data amal da'wah Sudah kita jelis seperti ini Jadi markas kera kawasan Bengkulu, Kaltim Zon-zonnya juga sudah Tinggal digunakan saja Sudah dibuat Kerjanya semuanya Kita akan bacakan Untuk semata utara Target kita dari Ulama' dulu Ulama' setahun Ulama' setahun kita target Dua tahunan Dua ratus sempat puluh empat Maksudnya ini Untuk dua tahun ke depan Jumlah ulama' setahun Sudah mencapai Dua ratus sempat puluh empat orang Yang ulama' empat bulan Dua ratus lima puluh delapan Ulama' empat puluh hari Tiga ratus enam puluh Ulama' dua bulan khidmat Nizamuddin Dua ratus tiga puluh tujuh Ulama' empat puluh hari Nizamuddin Seratus enam puluh tiga Inilah target Subah ulama' Untuk dua tahun ke depan Sampai dengan November Dua ribu dua puluh tiga Kemudian Ada penambahan Dalam data Madawah kita Amir Sepita meminta Agar ditambah Berapa poin Seperti jumlah ahbab Yang keluar enam bulan Dan ahbab yang keluar enam bulan Setiap tahun Dan untuk sumut Target Ahbab enam bulan kita Seribu tiga puluh Yang ahbab enam bulan Setiap tahun Dua ratus lima puluh delapan Dan ini pak Sudah kita bagi ke markas Dera masing-masing Sudah ada angkanya Tinggal dicari Nama-namanya Kemudian Untuk taklim Mahalaminguan Masuroh Tapi kita Seribu Seratus enam puluh Ini boleh juga Sebuah masuroh Fokus dalam target ini Sehingga Taklim Jumlah taklim kita Meningkat Setiap periodenya Jumlah jurmasuroh Setiap enam bulan Seratus enam puluh empat Sebanyak jumlah halakoh Kemudian Poin keempat Jumlah maktab al-quran Ini yang jarang kita bahas Di markas kita Halakoh kita Mahalami Nah tarik kita Untuk maktab al-quran Untuk dua tahunan Lapan ribu Tiga ratus enam puluh empat Juru halakoh Seratus enam puluh empat Yang Hayatuh sabah juga Seratus enam puluh empat Untuk lima amal Tarik kita Dua ribu Lima ratus enam puluh Untuk beberapa amal Tarik kita Dua ribu Tiga ratus Lapan puluh Sebilan Untuk jamah tiga hari Setiap bulan Tarik kita Dua ribu Tujuh ratus Dua puluh Tujuh ratus Untuk orang yang Mengeluarkan waktu Sepuluh hari Setiap bulan Targetnya Seribu Tiga puluh Ini syubah amlah Boleh syubah amlah Dicatat juga Dan ini juga Target sudah kita bagi Ke setiap markas Dera kawasan Jadi boleh syubah amlah Langsung minta Nama-namanya pak Kemudian jumlah orang Yang meluangkan Lapan jam Setiap hari Seribu Tiga puluh Tiga puluh Sama Untuk Dua setengah jam Setiap hari Lima 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 Kemudian untuk Masroh Masroh Taklim Taklim rumah harian Selama dua tahun ini Targetnya Rp22.584 Yang lima amal Rp8.921 Yang Yang tanpa lima amal Rp8.921 Yang dengan lima amal Rp13.663 Kemudian kita akan masuk Inti Koli Inti Koli Untuk 4 bulan Setiap Halapoh Mengeluarkan Empat jamaah Empat jamaah Untuk dua tahunan Setiap Halapoh Mengeluarkan jamaah Empat jamaah Setiap dua tahunnya Satu jamaah Negara Jauh Satu jamaah IBB Satu jamaah Empat bulan biasa Dan satu jamaah Jalan kaki Setiap Halapoh Ini target minimal ya Pak Ini target minimal yang kita bagi Kalau mau lebih Silahkan lebih bagus Kemudian untuk 40 hari Targetnya Sebanyak masjid hidup Beberapa amal Sebanyak masjid hidup Beberapa amal Untuk kita Empat bulan sumut Targetnya Tujuh ratus Tujuh puluh enam Meja IBB Dengan kaki Dan biasa Untuk 4 bulan biasa 194 4 bulan dengan kaki 194 Negara Jauh juga 194 India Pakistan Maladis juga 194 Sebanyak jumlah halapoh Untuk Jamaah 40 hari 40 hari kita targetnya 2.173 Yang biasa Yang jalan kaki 724 Jadi Kedepan Insyaallah Sebuah 40 hari 4 bulan Sudah tahu target kita Yang kita bagi Yang kita juga akan Sampaikan disini Yang per periode juga Yang mas Yang 40 hari Per periode 362 363 Yang jalan kaki 120 111 Kemudian Masjid Yang mengeluarkan Jamaah sempurna Di Mahalah Nah Targetnya juga Seperti itu Jadi Sumpah 4 bulan 40 hari Juga fokus Di SMP itu Targetnya juga ada nih Target mengeluarkan Jamaah 4 bulan Sempurna Dari Mahalah sendiri Untuk yang 4 bulan Targetnya 264 Masjid Yang mengeluarkan Jamaah 4 bulan Sendiri Untuk yang 40 hari 528 Masjid Jadi Syubah 4 bulan 40 hari Juga Mikirin juga Bagaimana Terbentuk Jamaah sempurna Di masjid itu Kemudian Untuk luar negeri Yang 4 bulannya Targetnya juga 264 Yang 40 hari 264 Masjid Masjid Untuk negara jauh 54 jamaah Untuk IPB 202 jamaah Untuk 40 hari Dan negeri 202 jamaah Juga Untuk 10 hari 11 hari 11 hari 1164 Untuk jamaah Masjid 3 hari 4656 Kemudian Untuk Ahbab Atau ulama' Yang khidmat Nizamuddin Tarik kita 290 orang Untuk masjid 24 jam Tarik kita 264 Ini pak Tarik kita Masjid 24 jam Rumusannya Sebanyak Masjid yang hidup 5 amal Jadi Masjid-masjid yang Sudah hidup 5 amal Itu ditargetkan Untuk hidupkan Masjid 24 jam Hadirnya mulia Untuk inti koli Kita sudah Lihat Takasa yang mentok Abab 6 bulan 6 bulan Tiap tahun Untuk makomi Juga seperti itu pak Puncaknya makomi Kita Masjid hidup 4 jam Dan laki-laki Balik 100% Masjid Jadi ini pak Boleh ditekirkan Sama-sama Bagaimana Makomi kita Belajarkan Baik Kemudian Untuk pelajar Pelajar Targetnya Setiap minggu Setiap minggu Satu mahalah Mengunjungi 10 pelajar Jadi Untuk Sumatera Utara Sebanyak mahalah kita Mesti Seluruh Mahalah ini Menjumpai 126.440 pelajar Dalam Satu bulan Nanti kita akan Rekap Per bulannya Kita akan nampak Persentasi Mana Markas Daerah Kawasan Yang paling Banyak Mengunjungi Pelajarnya Dan yang paling Sedikit Mengunjungi Pelajarnya Kemudian Yang terakhir Kerjasama antar Provinsi Bengkulu Dan Kaltim Dari data Satu ke Untuk tagasi antar Provinsi Setiap halakoh Mengirim Empat Jamaah Per dua tahun Jadi Target Target mereka Target mereka Seperti kita Jadi nanti Seandainya ada Jamaah-jamaah Yang Tugung Kaltim Tinggal Ambil Target Itu Dan Buat Kerja Di Sana Kemudian Untuk Cumpah Data Karena Kerja kita Kedepan Semakin Tinggi Kita Sudah Membagi Lima Poin Kerja Data Dan Alhamdulillah Sudah Berjalan Dengan Baik Dan Kita Mohon Kepada Seluruh Petugas Data Yang Lima Poin Itu Boleh Fokus Konsen Yang Paling Penting Mesti Hadir Pak Berhubungan Kuat Kemarkas Daerahnya Berhubungan Kuat Dengan Provinsi Masing-masing Sehingga Arahan-arahan Dari Provinsi Dari Jakarta Akan Berjalan Dengan Baik Di Daerah Kita Kemudian Untuk Yang Paling Penting Rute Pak Ini Dalam Poin Kita Kerja Rute Ini Masih Sangat Memprihatinkan Kerja Rute Kita Dimohon Kepada Faisalah Agar Boleh Merancang Rute Rute Jemaah Maksudnya Apa Bagaimana Setiap Masjid Dan Musyola Di Tempat Kita Dimasuki Jemaah Jadi Kita Mau Di Semata Utara Seluruh Masjid Musyola Dimasuki Jemaah Jangan Sampai Ada Masjid Dan Musyola Yang Gak Masuk Jemaah Bahaya Nanti Di Akhirat Seandainya Di Kampung Musyola Itu Mati Orang Di Sana Gak Ada Masjid Musyola Yang Kena Siapa Kita Jadi Kita Mohon Kepada Syubah Data Untuk Kerja Dutaan Kedepan Kita Mohon Agar Lebih Maksimal Lama Bekerja Dan Jangan Lupa Tetap Berhubungan Kuat Kemah Kepada Provinsi Yang Paling Penting Pak Kerja Kita Ini Masjid Bantuan Dari Allah Kuatkan Hubungan Kepada Allah Dan Niat Kita Buat Kerja Membantu Rasulullah S.A.W Dengan Seperti Ini Kita Ada Kekuatan Yang Pertanya Terakhir Masjid 00 Buat Merri Kekuatan 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 Kekuatan